Pemirsa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum PT Prudential Life Assurance dalam putusan setelah perkara gugatan PT Prudential Life Assurance terhadap mantan karyawannya. Majelis Hakim menilai eksepsi yang disertai bukti kontrakerja merupakan pokok materi perkara yang sudah diajukan dalam gugatan. Sidang perkara antara PT Prudential Life Assurance dan mantan karyawannya Lani Rosaria Indah kembali berlanjut di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dengan agenda pembacaan putusan selah. Dalam persidangan, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Yuswardi menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum PT Prudential Life Assurance pada persidangan sebelumnya. Majelis Hakim menilai eksepsi yang disertai bukti kontrakerja merupakan pokok materi perkara yang sedang bersengketa. Kuasa hukum tergugat Lani Rosaria Indah Simon Sinaga menegaskan eksepsi yang diajukan kuasa hukum PT Prudential terhadap rekonvensi atau gugat balik pihaknya dengan menyerahkan bukti kontrakerja merupakan materi perkara yang sedang disengketakan. Untuk jadwal hari ini memang acara yang sedang diberlangsung tadi itu hanya untuk pembacaan putusan selah. Putusan selah itu memang dibutuhkan oleh pihak PT Prudential Life Assurance berkaitan dengan eksepsi yang mereka ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena mereka berpendapat bahwa PHI tidak punya keunangan untuk memeriksa lebih lanjut kalau kemudian berkaitan dengan kontrak yang sudah ditandatangani oleh Bu Lani di 2004. Karena mereka membahas menyangkut soal itu kemudian putusan dari Majelis Hakim mengatakan bahwa itu sudah masuk pada bagian pokok materi menyangkut soal pokok perkara karena itu kemudian tidak cukup kemudian harus dikutuskan lewat putusan selah. Karena itu perkara melanjutkan untuk pembuktian berikutnya di minggu depan tanggal 7 dari pihak PT Prudential Life Assurance. Sementara itu kuasa hukum PT Prudential Life Assurance, Kristopper Simanjuntak menilai putusan selah yang dikeluarkan Majelis Hakim merupakan bagian dari jalannya persidangan. Pihaknya pun akan kembali melanjutkan persidangan dengan agenda selanjutnya. Dan aset perusahaan yang terbesar dan kami berkomitmen untuk memberikan perlakuan yang adil dan penuh hormat kepada seluruh karyawan. Perlu kami tekanan juga bahwa Saudara Lani tercatat sebagai karyawan permanen di Prudential Indonesia efetif pada tanggal 11 Januari 2017. Sebelumnya Saudara Lani ini memulai karirnya sebagai Financial Service Consultant bersama Prudential pada tahun 2004, hal mana Financial Service Consultant tersebut merupakan tenaga pemasar produk asuransi jiwa melalui kanal partnership distribution yang pada saat itu bukan merupakan karyawan permanen ataupun karyawan kontrak. Perselisihan antara PT Prudential Life Assurance dengan mantan karyawannya tersebut terjadi lantaran perbedaan hitungan masa kontrak kerja. Lani sudah bekerja di PT Prudential Life Assurance sejak tahun 2004. Namun PT Prudential Life Assurance menganggap Lani bekerja mulai tahun 2017.